selamat menikmati di suatu hari ada nih guys satu cewek yang ngerasa ketakutan karena setiap dia pulang sekolah dia selalu dicegat sama anjing peliharaan si nenek ini sampai pernah nih ya guys pas dia berangkat sekolah pake sepeda dia malah dikejar-kejar sama anjing itu bahkan dia juga sempet digigit dan jatuh tapi sedihnya pas si nenek ini meninggal si anjing itu kayak ngerasa sedih banget karena setiap hari anjingnya itu selalu nungguin si nenek di depan pagar bahkan dia pernah nih sampai gak makan-makan dan akhirnya jatuh sakit karena mau gimana pun itu salah satu hewan yang harus disayangin sama semua orang sehingga setiap dia pulang sekolah dia tetep nekat ngasih anjing itu sebuah makanan sehingga pernah nih di suatu hari si anjing itu pun ikut si cewek ini ke rumahnya entah itu dimandiin main bareng lelarian bahkan pas si cewek ini mau berangkat sekolah anjingnya itu juga nungguin pas si cewek ini baru pulang sekolah dia kaget banget karena anjing kesayangannya itu malah harus meninggal karena ketabrak mobil di suatu hari ada nih guys satu keluarga yang lagi pada waspada dari serangan zombie apalagi ternyata si ibu ini udah sempat digigit sama zombie yang ada disana tapi untungnya dia masih bisa sadar nih guys dan belum berubah sepenuhnya jadi zombie tapi disitu dia sedih banget guys karena dia pikirnya kalau dia udah berubah jadi zombie nih dia pasti kehilangan semua keluarganya apalagi lama-kelamaan dia mulai ngerasa ada yang aneh di badannya karena secara perlahan badannya itu berubah jadi kayak zombie apalagi pas dia mau menghabisi dirinya sendiri karena dia gak mau kalau dia nanti udah berubah jadi zombie dia bakal ngelukain keluarganya sendiri tiba-tiba anaknya itu malah muncul guys sehingga mau gak mau dia pun harus berubah jadi zombie sepenuhnya di depan anak kesayangannya itu ngeri banget nih guys karena di suatu hari ada satu cowok yang iseng mainin permainan pemanggil arwah sambil nge-vlog kayak gini tapi waktu awal-awal mah masih belum ada apa-apa ya guys dan karena itulah si cowok ini pun ngerasa aman-aman aja tapi gak berapa lama pas jam 3 pagi dia malah tiba-tiba kebangun karena pintu kamarnya itu tiba-tiba kebuka sendiri dan disana dia juga liat ada lonceng bel kayak gini yang melayang-layang di depan pintu kamarnya dan bukan cuma itu aja ya guys karena pas dia keluar buat meriksa keadaan yang ada disana dia ngeliat ada sesosok bayangan hitam yang ukurannya lumayan besar muncul dari lorong apartemen yang ada disana paniklah dia disitu karena dia gak nyangka nih karena keisengannya tadi dia gak sengaja manggel arwah ke apartemennya disitu dia berusaha nih ya guys buat kabur tapi sayangnya itu cuma sia-sia aja karena mau kemana pun dia pergi dia selalu dibuntutin sama sosok bayangan hitam misterius itu selalu muncul kalau ada suara lonceng yang berbunyi nah kalau kayak gitu mah dia pasti nyesel banget ya guys siapa nih guys disini yang masih suka sama kegembaran mulai sekarang hati-hati ya guys takutnya gambar yang kalian bikin itu malah bisa jadi hidup kayak gini kayak malam-malam nih guys bocel ini kan agak kegembaran dan ternyata si bocel itu tuh lagi ngegambar monster terus pas dia mau tidur nih anehnya gambar yang dia gambar itu malah tiba-tiba ngilang apalagi pas dia lagi tidur dia malah mimpiin si monster itu dan ngerinya nih ya guys pas dia udah bangun semua lampu yang ada disana tiba-tiba mati apalagi si monster yang digambar sama bocel ini tiba-tiba jadi hidup dan ngeri bangetnya itu si monster malah langsung nyerep bocel ini di dalam kamarnya ngeri banget nih guys karena pas dua cewek ini lagi mainin filter yang ada di hapenya tiba-tiba mukanya juga malah berubah kayak filter itu tapi pas awal-awal mainin mah masih normal aja ya guys filternya tapi pas si cewek ini nyobain filter yang serem tiba-tiba mukanya juga malah ikut berubah guys dan bukan cuman itu aja karena temennya juga yang lagi istirahat di kamar mukanya juga ikutan berubah guys apalagi nih ya guys ditambah ngerinya disitu mereka berdua kayak seolah-olah keserupan karena filter yang mereka pake itu kira-kira kalo kalian jadi cewek ini apa yang bakal kalian lakuin kalo kalian dikirimin terus sama amplop misterius yang gak tau pengirimnya pun siapa jadi disuatu hari ada nih satu cewek yang ngerasa aneh karena pas dia lagi sendirian di rumahnya dia tiba-tiba dikirimin sama amplop misterius tapi anehnya disana gak ada nama pengirimnya loh guys apalagi pas amplop pertama ini dibuka ternyata isinya tuh adalah sebuah foto tapi kalo diliat-liat foto itu ternyata foto dari kamarnya sendiri disitulah dia mikir ternyata selama ini rumah dia udah kedatangan sama penyusup dan ngerinya nih ya guys pas dia disitu lagi takut banget tiba-tiba dia dikirimin lagi sebuah kotak yang di dalamnya itu banyak foto-foto dan pas dia susun foto itu satu persatu di dinding ternyata foto itu ngeliatin ada sesosok pria yang berjas hitam tapi yang bikin ngerinya itu wajahnya guys karena wajahnya itu gak kebentuk kayak gini apalagi gak berapa lama si sosok pria yang ada di foto itu tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba udah menyerangnya dari arah belakang ngeri banget nih guys karena disuatu hari ada satu cewek yang lagi dikejar sama monster dan penyebab dia dikejar-kejar sama monster itu adalah karena dia punya cincin ini apalagi pas dia berusaha nyumput di kamar mandi tuh monster masih ngejar dia aja guys dan ngerinya pas dia mau berhasil buang cincin itu awalnya sih si monster itu menghilang tapi gak berapa lama dengan cepat si monster itu pun udah ada di belakang si cewek ini dan ya si cewek ini pun langsung dihabisi sama monster itu di suatu hari ada nih ya guys satu cewek yang ngerasa minder banget karena dia tuh gak pede kalo mukanya itu berminyak bahkan pernah nih ada satu guru yang kepleset gara-gara minyaknya itu netes ke lantai terus dia kan lagi naksir nih guys ke temen satu cowok sekelasnya itu tapi lagi-lagi dia gak pede karena wajahnya itu berminyak sedangkan cowok yang dia suka itu malah ganteng tapi gak berapa lama dia pun langsung dikasih solusi sama dokter ini yang langsung ngasih dia sebuah sabun cuci muka dan bener aja dong pas dia udah cuci mukanya itu pakai sabun ini dengan seketika mukanya itu pun jadi cantik dan bersinar tapi kasiannya nih ya pas dia mau nyatain perasaannya ke si cowok tadi ternyata si cowok itu malah ngebelok sehingga dari situlah dia pun sedih lagi dan ngerasa kayak putus asa tapi lagi-lagi karena dia untung dia malah ditaksir sama cowok ini yang ternyata ini tuh cowok yang paling ganteng di sekolahnya itu di suatu malam ada nih guys ibu yang lagi khawatir banget karena pas dia mau tidur dia ngedenger ada suara aneh dari kamar anaknya apalagi pas dia periksa kamar anaknya itu disana keliatannya si anak kayak ketakutan banget karena kata anaknya di kolong kasurnya itu ada sesosok pria yang dia namain dengan nama Billy tapi disitu ibunya enggak tahu kalau anaknya itu ngomongnya jujur atau enggak karena dia mikirnya masa sih di kolong anaknya itu ada sesosok pria tapi pas ibunya mau periksa kolong kasurnya itu bener aja dong si ibu pun langsung ditarik sama sesosok itu ke kolong kasur terus nih ya pas si ayah si bocel ini datang si bocel ini kayak tahu kalau orang yang datang ini bukan ayahnya karena kalau diliat-liat nih ya guys satu mata dari ayahnya ini malah enggak ada dan seolah-olah enggak peduli kalau istrinya itu ngilang menurut kalian apa mungkin sesosok yang ada di kolong kasur anaknya tadi berubah wujud jadi ayah si bocel ini supaya enggak ada yang curiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati